Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bertemu lagi dengan channel hari SG untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya membuat lampu otomatis DC 12 volt Oke untuk bahan yang dibutuhkan tentu saja disini wajib ada ya lampu LED 12 volt dan kita langsung rakit saja bahannya dibutuhkan selanjutnya adalah di sini ada transistor dengan tipe yaitu TIP-41C Oke TIP-41C dengan kaki yang sebelah kiri adalah basis kolektor dan emitter kita langsung rakit saja teman-teman ya pertama-tama kita pasangkan dulu yaitu disini ada resistor ukurannya 50 kilo ohm resistor kita pasang di kaki basis untuk selanjutnya kita pasang sensor teman-teman ya disini adalah sensor LDR untuk ukuran berapa milimeter tidak jadi masalah dan ini bolak-balik juga tidak masalah kita pasang di kaki basis dan emitter untuk sensornya Hai 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 Seperti ini rangkaiannya teman-teman ya Perhatikan Selanjutnya Kita pasangkan lampu lednya Teman-teman ya Lampu led Yang negatif dapat di kaki kolektor TIP41 Yaitu kaki tengahnya ini negatif Ke lampu led Ini kolektornya Selanjutnya untuk bagian positif lampu led Itu Dapat di Harus langsung ya Jadi disini Jadi sebelum masuk ke resistor Kita solder disini untuk Positif Lednya Oke Langkaiannya seperti ini Saya dekatkan ke kamera Biar jelas Kemudian Sekarang tinggal kita tambahkan supply Untuk supply Untuk supplynya 12V Teman-teman ya Ini untuk negatif supplynya disini teman-teman Di kaki Emitter Emitter Oke Selanjutnya untuk Supply positif teman-teman ya Supply positifnya dapat disini teman-teman Di resistor Oke Ini rangkaian sudah jadi teman-teman Oke Seperti ini rangkaiannya Sekarang tinggal kita tes Untuk hasilnya bagaimana Oke Saya naikkan dulu Kameranya Saya naikkan sedikit Biar kelihatan Oke Sekarang kita tes Untuk hasilnya bagaimana Disini saya Pakai aki teman-teman ya Untuk supplynya Hasilnya kita cek Bagaimana Untuk negatifnya Ke negatif aki Seperti ini Oke Selanjutnya untuk Positifnya Juga ke positif aki Iya Tidak mau menyala teman-teman Kenapa tidak menyala Karena sensornya Masih terkena cahaya Oke Jadi ibaratnya Di lampu utama Lagi menyala Seperti itu Jadi untuk 12 polnya Tidak menyala Coba kita tutup Untuk bagian LDR Apakah lampunya Mau menyala atau tidak Oke Kita tutup Iya Menyala teman-teman ya Pakai daun ini Seperti ini Coba kalau pakai tangan Ya menyala juga Pokoknya ini kalau ditutup Lampu nyala Kalau dibuka Terkena sinar Tidak menyala teman-teman ya Oke Saya tutup pakai Tangan Oke Seperti ini hasilnya Untuk lampu Otomatis 12 pol Ini sangat terang Karena di Luar ruangan Teman-teman ya Jadi kelihatannya Tidak begitu terang Ya ini tinggal Ditutup Gini aja Udah Nyala Oke Seperti ini hasilnya Jadi Seperti tadi Teman-teman Cara membuat Lampu otomatis SDC 12 volt ya Dan semoga Tutorial ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Sekian dari saya Hari SG Dan saya ucapkan Terima kasih Sampai jumpa di video